oke teman-teman kali ini saya akan membuat barang yang tidak berguna ini yaitu kardus bekas setel kok ini kalau disampah dibuang begitu saja tapi kalau banyak memang bisa dijual untuk rongsor pertama yang kita lakukan yaitu kita melatih diri kita menjadi orang yang kreatif barang seperti ini bagaimana caranya bisa dijadikan barang sesuatu yang berguna oke guys kita lanjut pertama yang kita lakukan kita akan memotong dua bagian kemudian setelah kita potong nanti kita akan dijadikan hal-hal sifatnya bisa untuk benda yang sangat berguna oke guys kita potong dulu kalau ini sudah putus dan kita sudah menjadi dipotong menjadi dua bagian kemudian kita pasangkan kedua sisi ini nah ini guys ya setelah itu kita membuat sisinya menggunakan nah ini guys ya ini masih dalam tahap masih sekitar 40% oke guys kita kembali lagi oke guys kemudian kita berlanjut ya kemudian untuk agar celengan ini sulit untuk dibobol atau barangkali anak-anak sulit membuka kita lem dulu guys ya kemudian sisi baliknya juga kita lem guys ya jadi biar ini keamanannya terjamin dalam hati begitu guys ya namanya juga celengan apapun bentuknya kalau dibobol juga bisa yang jelas ini sebagai antisipasi saja kalau ada orang yang istilahnya ingin membobol ada jeda waktu untuk bisa diketahui guys oke guys kemudian untuk selanjutnya kita menyediakan kertas ulang tahun biasa dibungkus untuk kado ya kemudian kita lemkan ke sisi ini guys untuk lebih mempercantik kemudian kita lem ya oke guys ya kemudian terus kita berlanjut setelah seperti ini hasil karya membuat celengan sederhana itu hasilnya akan lebih cantik guys kemudian kita lem sampai seterusnya guys sampai betul-betul bisa membalut kemudian setelah ini kita rapikan guys kalau sudah jadi seperti ini kemudian sininya kita lubangi agak lonceng guys ya oke guys kita bisa menggunakan gergaji ini guys atau barangkali paku yang bisa dibakar dulu di kompor kemudian kita bisa membakar lubang seperti ini kalau sudah jadi seperti ini berarti benda yang sangat sederhana ini bisa kita manfaatkan untuk melatih anak-anak menabung guys oke guys terima kasih ya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya walaupun barang-barang benda ini adalah sederhana ini bermanfaat sekali bisa menjadikan orang kaya kalau memang betul-betul orangnya hemat guys kalau kita ingin cepat kaya dan kita hemat baiknya kalau kita mempunyai uang kita sisihkan seperti ini guys jadi alat lubang ini kalau kita membuatnya tidak begitu lebar ini tidak mempermudah orang bisa kita cutik ya guys ya biasanya kan kalau orang nabung pasti akan gatal terus dicutik guys biasanya dicutik-cutik seperti ini karena ini dibuat sedemikian sempit jadi keamanannya itu juga terjamin oke guys sebenarnya kalau kita ingin menabung lebih cepat kaya yang nabungnya ya intinya lebih baik ya yang uangnya agak gede-gede jangan receh guys ya ini pakai uang receh pakai uang kertas ya kalau uang receh lebih mudah lagi guys oke guys terima kasih ya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel kami lebih bisa berkembang dan bisa menggunakan barang-barang bekas menjadi barang bermanfaat dan santik seperti ini tapi ini memang barang sederhana sekali mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua orang apabila ada ingin mencoba silahkan ini barang mudah untuk didiru terima kasih guys daaah selamat menikmati